Intro Event kali ini kan memang kita memberikan award kepada beberapa kategori ya Untuk kategori yang terkait investasi seperti fund manager Itu kita melihat dari 3 faktor Faktor pertama adalah kemampuan fund manager untuk memberikan return yang optimal Lalu juga mengelola resiko Dan ketiga itu adalah pertumbuhan dari dana kelolaan Ini yang mencerminkan kepercayaan masyarakat kepada fund manager tersebut Untuk kategori bank syariah terbaik Kita menggunakan metodologi kesehatan bank menggunakan KAMEL KAMEL itu kapital, aset, manajemen, earning, dan liquidity Kita menelaah dari bank-bank syariah yang ada Dan yang menjadi pemenang di hari ini Ini adalah salah satu bank yang terbaik di bidangnya Untuk beberapa kategori lain kita bekerjasama dengan B-Universe Untuk melakukan kurasi terhadap brand-brand atau emiten Yang memang kita pandang memberikan kontribusi yang positif Terhadap industri syariah di Indonesia Sebenarnya perkembangannya cukup bagus Kalau kita melihat perkembangan dari 2008 yang market share-nya sekitar 2, sekian Dan tumbuh di tahun 2023 menjadi 7,4 Ada lompatan, lompatan yang cukup bagus Namun itu tidak cukup Karena sebenarnya idealnya potensi yang bisa digarap oleh keuangan syariah terutama Ada di 44% dari keuangan kita di Indonesia Ini yang perlu digenjauh Tadi ada beberapa saran yang diberikan oleh beberapa narasumber Agar ekonomi syariah, keuangan syariah bisa tumbuh dengan baik Sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia Kalau bicara secara data Potensi kita besar sekali Karena apa? Karena kita bicara tidak hanya bicara yang kelihatan halal seperti makanan minuman Kita bicara obat-obatan, kita bicara kosmetik Kita bicara sektor perdagangan dan sebagainya itu besar sekali Nah bagaimana kita mengoptimalkannya? Pertama kita harus tahu dashboard datanya seperti apa Setelah kita tahu datanya seperti apa Bagaimana sektor keuangan bisa mendukung Karena keuangan ini akan tumbuh kalau sektor ini tumbuh Nah yang namanya keuangan itu mulai dari yang terbawah itu zakat Sampai yang komersial Itu semua akan mendukung ekosistem akan tumbuh bersama-sama Kepada para pemenang atau yang memperoleh apresiasi ekonomi syariah Kami ucapkan selamat Melalui satu proses penilaian, pengamatan yang cukup objektif Akhirnya diperoleh beberapa lembaga, keuangan atau perusahaan yang mendapatkan apresiasi Untuk itu kami sekali lagi ucapkan selamat atas keberhasilan yang telah dicapai Dan acara ini bisa terselenggara atas kerjasama dan dukungan dari mitra-mitra kami Para sponsor yang terus-menerus memberikan dukungan dan kerjasamanya Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Mudah-mudahan kerjasama di antara kita masih tetap terus bisa terjalin Terima kasih Terima kasih